Terima kasih. Maaf, sayang. Aku telat ya. Pak David bisa tolong tinggalin kami berdua? Maaf, Bu Rianti. Pak Raffi sudah berpesan kepada saya untuk tidak meninggalkan ibu bersama Pak Yuda. Walaupun cuma sebentar. Saya mohon, Pak. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Tapi, ibu... Saya mohon pengertiannya, Pak David. Baik, ibu. Saya permisi. Makasih. Maaf, maaf. Aku agak telat. Mas, tadi ada orang datang ke rumah. Katanya pemilik kontrakan yang Mas sekarang tempatin. Oh, Pak Mahmud? Iya. Dia minta pembayaran. Aku sudah bayar 3 bulan ke depan. Terima kasih ya, sayang. Karena aku terus terang saja. Saya tidak punya uang untuk bayar kontrakan sampai 3 bulan ke depan. Dan aku juga tidak mau sampai ilham di masa pemulihannya. Dia tinggal di tempat yang agak jelas. Aku tidak mau bahas itu sekarang, Mas. Sekarang, Mas tolong tanda tangan ini. Aku tidak mungkin menandatangani surat perceraian ini, sayang. Sampai kapanpun, aku tidak akan menceraikan kamu. Mas, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, Mas. Aku sudah tidak bisa jadi istri kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa bilang tidak bisa dipertahankan? Aku cinta sama kamu. Cinta yang kamu kasih itu palsu, Mas. Oke, aku banyak melakukan kesalahan. Mungkin aku sudah berbohong gara-gara Mira. Tapi cinta aku ke kamu, tulus. Aku mencintai kamu tulus, Sriyanti. Aku tidak mau rumah tangga yang aku bangun. Kita bangun bersama selama ini. Itu rusak, berantakan. Cuma sekejap mata. Aku akan tetap mempertahankan. Lematanglah kita, cinta kita, kamu hilang. Dan anak yang ada di dalaman kamu, aku akan tetap melindungi. Mas, semuanya sudah berakhir, Mas. Sampai kapanpun. Biar bagaimanapun kamu memaksa aku untuk menandatangani surat ini, aku tidak akan menandatangani. Aku tidak akan pernah. Sorry, aku harus pergi. Aku harus mencari Indah. Karena aku juga sendiri tidak tahu Indah kemana. Aku khawatir nanti Indah ditemuin sama Mira, dan dimanfaatin lagi sama Mira. Oke, aku. Kok Indah bisa hilang, Mas? Aku juga tidak tahu. Ketika aku lagi mengurus kepulangannya hilang dari rumah sakit, Indah itu sudah tidak ada. Mas, sudah cari? Sudah, aku jarwo sudah cari kemana-mana, tapi tidak ditemuin juga. Aku sudah gagal sebagai bapak. Aku tidak mau keduakan aku itu berkelanjutan untuk menjadi korban terus-menerus akibat kesalahanku. Aku juga tidak mau sampai anak-anak itu kembali sama Mira. Karena aku tahu. Untuk sekian kalinya Mira pasti akan memanfaatkan anak-anak itu. Aku sudah, sudah merasa cukup. Aku tidak lama lagi. Ya, apapun akan aku lakukan untuk memelihara mereka sampai kapan. Ya, meskipun aku harus cari uang, cari kesibukan, untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Akan aku lakukan. Sampai jumpa.